Kucing adalah salah satu hewan yang sering dipelihara oleh manusia di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa munculnya hewan ini juga diiringi dengan banyaknya mitos yang berterbaran, mulai dari kucing dengan sembilan nyawa, jelmaan dewa hingga pada mitos kucing hitam. Seperti pada dinasti Fir'aun tepatnya 3.000 tahun yang lalu, kucing sangat dipuja sebagai hewan titisan para dewa. Sedangkan di Eropa, kucing dianggap sebagai sihir sehingga terjadi pemusnahan besar-besaran hingga menyebar ke Afrika Utara. Kucing dengan bulu hitam seringkali dikaitkan dengan hal mistis sejak zaman Babylonia kuno, di mana sejak saat itu banyak yang menggunakan kucing hitam sebagai persembahan upacara ritual yang dibakar dengan sesaji lain. Ada sebagian orang yang menganggap apabila ada kucing hitam di sekitar daerah tersebut, berarti ada hantu sedang menampakkan diri. Sedangkan di Jerman, apabila ada seekor kucing hitam yang melompat di atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka kematian akan segera menjemputnya. Di Normandia, apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan Purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Dari stigma-stigma ternyata sama sekali tidak ada yang benar. Itu hanyalah sebuah stigma yang sudah terlanjur diakini sejak dulu. Masyarakat melihat kucing hitam sebagai simbol mistis hanya karena bulu mereka yang berwarna hitam. Padahal The Animal Foundation sudah sering menghimbau dan menceritakan bahwa kucing hitam bagi masyarakat Mesir kuno tahun 3000 sebelum masehi berada dalam kasta yang tinggi. Bahkan pelaut pada masa itu selalu membawa kucing hitam di atas kapal mereka dengan harapan kucing hitam akan membawa keberuntungan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebenaran. Sumber kebenaran agama Islam hanya pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah. Agama Islam juga sangat mengharamkan suatu perkataan tanpa ada dasar ilmu yang benar, bahkan itu hanya dari mitos yang dibawa nenek moyang pada zaman dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Hur'an Surat. Al-Baqarah ayat 147, yang artinya, kebenaran adalah robmu dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Berfikir yang menyimpang dan membenarkan perkataan tanpa ada dasar ilmu adalah bentuk percaya pada hufarat dan mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan erat dengan asal-usul tempat, alam, manusia dan lainnya yang diungkapkan secara gaib. Sedangkan hufarat adalah suatu keyakian yang tidak ada landasannya atau disebut dengan tahayul. Manusia yang percaya dengan mitos atau hufarat termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk mempercaya kucing hitam sebagai pembawa sial yang tidak dilandasi dengan bukti dalil atau ayat pembuktiannya. Mereka tidak menggunakan hati dan akal fikiran mereka untuk mencari kebenaran tentang mitos kucing hitam. Dalam huran surat Al-Mulk ayat 10, yang artinya, dan mereka berkata, Sekiranya kami mendengar akan pemikiran itu, maka tidaklah kami adalah penghuni-penghuni neraka yang menyala. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa meyakini mitos tanpa ada dalil yang benar adalah salah satu ancaman untuk masuk neraka. Bahkan mereka yang meyakini mitos tersebut merealisasikannya dengan melakukan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Dalam peradaban Islam sendiri, kucing adalah teman sejati dari Rasulullah. Kucing kesayangan Rasulullah tersebut selalu menemani dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan ada suatu cerita, ketika Nabi ingin mengambil jubah, ternyata Mueza sedang tidur di atas jubahnya. Nabi pun memotong belahan lengan jubah yang tengah ditiduri Mueza. Saat Mueza bangun, ia merunduk sujud dan Nabi pun mengelus badan mungil kucing sebanyak tiga kali. Dalam kisah lain, Nabi juga selalu membiarkan Mueza ditaruh di atas paha Nabi saat menerima tamu. Bahkan Nabi juga berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing seperti keluarga sendiri. Hukuman bagi siapapun yang menyakiti hewan tersebut juga sangat berat. Jadi, jangan biarkan label atau mitos menghalangi rasa sayang kita kepada kucing hitam. Yang terpenting adalah memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan mereka rumah yang hangat dan penuh cinta. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tetap mendapatkan informasi menarik lainnya. Halo semuanya! Kita sudah sampai di akhir video kita tentang hukum memelihara kucing hitam dalam Islam. Sebagai kesimpulan, penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam Islam, tidak ada larangan khusus terhadap memelihara kucing hitam. Namun, perlu diingat bahwa perlakuan baik terhadap hewan, termasuk kucing, sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah S.A.W. banyak memberikan contoh bagaimana kita harus merawat hewan dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan mereka dengan baik. Yang terpenting adalah merawat mereka dengan penuh tanggung jawab, memberikan mereka makan yang baik, minum yang cukup, lingkungan yang bersih, dan kasih sayang tanpa membedakan warna bulu mereka. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.